Selamat siang anak-anak Siang ini kita akan belajar tentang jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat Dan nanti kita akan lanjutkan dengan kegiatan ekonomi sehari-hari Coba perhatikan Jenis usaha ekonomi ada dua jenis Yaitu yang pertama jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri Jadi jenis ini, usaha ini dikelola sendiri Sehingga disebut usaha perorangan Jadi hanya satu orang itu yang berusaha mengelola kegiatan jenis ekonominya Misalnya usaha pertanian Misalnya bapak tani punya sawah Dia usahakan sendiri Itu disebut usaha perorangan Kalau industri kecil, apa contohnya? Ayo Apa contohnya kalau industri kecil? Home Home industry Misalnya bapak itu buka dia bikin sepatu Terus di depan rumahnya, habis bikin sepatu, habis buat sepatu Dia jual di depan rumahnya itu Itu banyak sekali di daerah tanggulangin sana banyak Atau tas, tas kulit Dia bikin usaha sendiri dengan modal sendiri dan dia jual sendiri Itu termasuk home industry Misalnya kalian buka catering Bisa Dengan usaha sendiri, kalian membuat catering itu dan kalian jual Itu termasuk usaha perorangan Yang kedua Ini contoh Ini termasuk perorangan? Tiga Kok banyak? Ayo Jadi perorangan itu ya apa sih? Kalau perorangan itu Usaha itu Dia punya modal sendiri Modalnya sendiri Ya Dia buka salon seperti ini Tapi dia gak bisa ngatasi sendiri karena rame Akhirnya dia cari karyawan Kok semakin luas ya? Semakin besar Banyak peminatnya Banyak yang datang Banyak pelanggannya Dia mulai ingin meluaskan usahanya Mau dikembangkan Semakin besar salonnya misalnya Nah dia Akhirnya cari apa? Cari teman Tapi modalnya ini kan besar Kalau semakin banyak Semakin besar Modalnya juga besar Akhirnya dia bisa Bekerja sama dengan orang lain Ada temannya mungkin yang lebih mampu Dia minta tolong Gimana kamu menanamkan modal Aku mau buka usaha ini Kan sudah semakin rame nih pelanggannya Aku mau memperbesar Dia bisa menanamkan modal Ke orang yang punya ini Akhirnya mereka bermitra Bekerja sama Nah kalau sudah bekerja sama Begitu berarti dia perorangan atau bukan? Bukan Kalau dia buka sendiri Dia punya modal itu sendiri Miliknya sendiri Itu perorangan Walaupun mungkin ada pegawainya Itu tetap perorangan Itu kan pegawai Tapi ada juga Karena dia ingin mengembangkan Meluaskan usahanya Dia akhirnya berteman Dengan orang lain Untuk menanamkan modalnya Supaya memperbesar Atau mungkin buka Buka lagi Ini potong rambut A Di sini Nanti di sana Cabangnya Cabangnya Bisa saja Dan itu perlu modal besar Dan orang itu harus Harus bekerja sama Dengan orang lain Ya Oke ini contohnya Yang kedua adalah Jenis usaha ekonomi Yang dikelola kelompok Jadi usaha ekonomi ini Dikelola secara bersama-sama Baik modal Pengelolaannya Maupun keuntungannya Jadi sudah tidak sendiri lagi Karena dia ingin Mengembangkan usahanya Lebih baik lagi Dia bekerja sama Dengan orang lain Oke contohnya Misalnya Firma Persetutuan Komanditer Atau CV Perseroan terbatas Atau disingkat PT Badan Usaha Milik Negara Atau BUMN Dan Koperasi Ada jenis-jenis Koperasi Ya macam-macam Koperasi Oke kita belajar Macam-macam Koperasi Ini bentuknya Koperasi Konsumsi Yaitu Usaha Bersama Yang menyediakan Berbagai barang konsumsi Untuk kebutuhan Untuk kebutuhan sehari-hari Misalnya Beras Gula Minyak Sabun Kalau kamu ikut Koperasi ini Kamu beli Ya kan ada untungnya Kamu tidak perlu takut Untungnya nanti dibagi ke kamu lagi Berikutnya Koperasi Simpan Pinjam Yaitu Usaha Bersama Yang menyediakan Layanan Simpan Pinjam Jadi khusus Hanya Simpan Pinjam Kalau tadi Khusus Konsumsi Barang-barang Kebutuhan sehari-hari Kalau Simpan Pinjam Khusus Simpan Pinjam Maksudnya Kamu mau nabung Di situ Nanti kamu juga Boleh Pinjam Di situ Kemudian yang ketiga Koperasi Produksi Yaitu Usaha Bersama Yang menyediakan Bahan Bagu Produksi Dan menyalurkan Hasil Produksi Anggotanya Beranggotakan Para Produsen Atau Pengusaha Misalnya Pengusaha Tempe Nah Bahan Bagunya Apa? Kedele 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 itu Dia beli Di Koperasi itu Kemudian Dia buat Tempe Nanti hasil Tempenya Dibantu Disalurkan Di situ Ke Koperasi ini Begitu Ini Koperasi Produksi Jadi Kamu beli Bahan Bagunya Di Koperasi itu Kalau sudah jadi Nanti akan Dijualkan Juga di situ Oke Kemudian yang keempat Koperasi Jasa Yaitu Usaha Bersama Yang menyediakan Layanan Atau Jasa Tertentu Bagi Anggotanya Contohnya Koperasi Angkutan 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 Umum BEMU Itu kan Ada yang Mereka Dalam Bentuk Koperasi Jadi Itu Menyediakan Jasa Di bidang Angkutan Transportasi Kemudian Yang kelima Koperasi Serba Usaha Ini Namanya Serba Usaha Jadi Semua Dia Mengelola Jenis Usaha Baik itu Konsumsi Bahan baku Simpan Pinjam Contohnya Adalah KUD Jadi Disitu Ada Jual-jual Barang Apapun Terus Ada Bahan baku Kamu Bisa Simpan Menabung Bisa Juga Pinjam Disitu Ini KUD Apa KUD Ada yang Tahu Good Koperasi Unit Desa Ya Ini Jenis Usaha Ekonomi Di Masyarakat Sekarang Kita Ke Kegiatan Ekonomi Sehari-hari Kegiatan Ekonomi Sehari-hari Ada Tiga Yaitu Produksi Distribusi Dan Konsumsi Produksi Itu Apa Kegiatan Yang Menghasilkan Barang Dalam Rangka Memenuhi Kebutuhan Hidup Jadi Dia Menghasilkan Barang Dalam Kegiatan Ekonomi Sehari-hari Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidup Ada Orang Yang Menghasilkan Barang Ya Dan Orang Yang Melakukan Kegiatan Produksi Itu Disebut Produsen Oke Yang Kedua Distribusi Adalah Kegiatan Menyalurkan Hasil Produksi Dari Produsen Ke Konsumen Kemudian Yang Ketiga Adalah Konsumsi Kegiatan Menghabiskan Atau Mengurangi Nilai Guna Barang Dan Jasa Memenuhi Kebutuhan Hidup Atau Disebut Orang Yang Memakai Kegiatan Memakai Hasil Produksi Tadi Itu Adalah Disebut Konsumen Orang Yang Melakukan Kegiatan Konsumsi Disebut Konsumen Jadi Perhatikan Ini Pesannya Memendang Kita Harus Menghargai Kegiatan Ekonomi Apapun Di Lingkungan Sekitar Kita Satu Kamu Harus Menunggukan Persaingan Usaha Yang Sehat Dalam Kegiatan Perekonomian Menghormati Usaha Ekonomi Orang Lain Dengan Tidak Iri Atas Keberhasilan Mereka Kemudian Yang Ketiga Ini Menjunjung Tinggi Setiap Jenis Pekerjaan Yang Dilakukan Orang Lain Tidak Boleh Merendahkan Baik Itu Cuma Mungkin Supir Angkot Jadi Jenis Apapun Pekerjaan Di Masyarakat Kita Harus Meng Hargai Langsung Tidak Langsung Itu Berdampak Juga Buat Diri Kita Oke Tepuk Tangan Ke Hari Ini Selamat Siang Tuhan Mendekati Kita Semua